Intro Setiap desa adat, kini terus berusaha mengeksplorasi seluruh potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Wisata alam dan budaya selama ini sangat diminati wisatawan asing. Meski ekonomi lesu sebagai dampak pandemi COVID-19, desa adat tidak putus asa. Salah satunya desa adat kuku kecamatan marge Kabupaten Tabanan yang senantiasa terus berupaya menata potensi wisata alam alas kedaton yang dimilikinya agar nantinya kembali dapat menarik kunjungan wisatawan. Penyarikan desa adat kuku kecamatan marge, IDW Nyuman Suwarto mengatakan, Desa adat kuku menaungi 12 banjar adat dengan jumlah kerama adat mencapai 1117 orang. Kerama adat sendiri bergerak di berbagai sektor mulai dari pertanian, UMKM, swasta, PNS, kerajinan, dan lainnya. Salah satu yang membuat keberadaan desa kuku dikenal yakni adanya kawasan wisata monyet dan hutannya yakni DTW Alas Kedaton. Pada era tahun 90-an sampai 2001, Alas Kedaton menjadi objek wisata favorit dengan kunjungan per hari rata-rata 5.000 wisatawan. Pembenahan kawasan yang dikenal dengan monyetnya ini pun secara bertahap terus dilakukan dan salah satunya menambah wahana permainan seperti flying fox, sepeda udara, dan ayunan tradisional. Pembenahan tersebut dilakukan bersinergi antara adat dan dinas dan tim pengelola DTW dengan tekad yang sama untuk membangun desa. Begitupun setelah penataan dan pengembangan DTW Alas Kedaton Rampung, selanjutnya dilakukan pembenahan pendukung potensi wisata lainnya. Salah satu konsep wisata yang sedang dirancang yakni wisata budaya berbasis kearifan lokal, potensi lahan pertanian desa kukul juga akan ditata untuk bisa menjadi pendukung wisata dengan membuat jalur trekking. Selain itu, rencana ke depan akan ditata kembali mata air atau embung yang bernama Telaga Taman Ulundanu. Namanya Telaga Taman Ulundanu karena letaknya di hulu Pura Ulundanu. Namun, semua rencana tersebut harus ditunda karena pandemi COVID-19. Setelah pandemi berakhir, tentunya desa adat akan terus berproses untuk bisa menata dan mengembangkan desa wisata yang potensial serta dapat mensejahterakan masyarakat desa adat kukul. Dewa Nyoman Suwarta menambahkan, hal ini juga sejalan dengan ofisi Gubernur Bali, Nangun Satkerti Lokabali. Sifatnya masih baru, sehingga tentu saja masih harus berproses secara bertahap. Desa adat masih berpedoman pada awet dan derste agama. Dilihat dari konsepnya, hal tersebut tentu memang luar biasa dan perlu dipadukan. Kedepan menjaga lingkungan itu wajib, sesuai filosofi Trihita Karana. Hanya saja diakui, pemberian pemahaman pada masyarakat. Menyikapi akan visi daripada pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Lokabali. Tentu kami sebagai perjuru adat sangat-sangat positif sekali. Dan mudah-mudahan dengan visi Bapak Gubernur ini menjadikan kita yang di Bali semakin Bali. Nah tentu dukungan kita di desa adat, khususnya di desa adat Kukuh Marge, kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah ada, baik itu dalam pancayatnya dan juga dengan budaya-budaya yang bernuansakan agama kita Hindu. Tentang DTW Alaskedaton sebagai katakanlah usaha padruen desa, nah mengingatkan pandemi COVID-19 tentu sama seperti DTW-DTW yang lain, kita sangat-sangat terburuk di sini. Tetapi mengenai akan perawatan daripada DTW yang kita miliki di sini, akan biaya ataupun menjadi kewajiban kita menyediakan pakan untuk komunitas kerah yang ada di sini adalah tanggung jawab desa adat yang secara otomatis perjuru desa adat, mengkaper operasional yang sebelumnya dikelola oleh badan pengelola. Mengingat akan luas wilayah desa adat Kukuh Marge, ada yang lain yang sudah kita lirik untuk bisa dikembangkan menjadi katakanlah bagian daripada usaha padruen desa, yaitu kebetulan ada Pura Ulundadu namanya yang didukung oleh embung ataupun bebengan masyarakat kami menyebutnya yang lumayan luas. Nah, bila dilihat dari segi geografis dan keasrian daripada tempat tersebut, mempunyai potensi sekali untuk dijadikan atau dikembangkan menjadi daya tarik wisata, khususnya yang mencintai keasrian daripada alam dan juga spiritual. Mengingat akan wilayah Kukuh ataupun masyarakat atau keramu desa Kukuh yang mayoritas adalah petani, tentu pertanian menjadi perhatian khusus, mendapat perhatian khusus dari kita di desa adat. Nah, tradisi-tradisi ataupun lembaga-lembaga pertanian seperti Pekaseh, Subak, tentu menjadi partner kita di desa adat untuk melestarikan budaya tersebut, dan juga mudah-mudahan ke depannya mengingat kembali akan tempat wilayah dari sebagian Subak yang ada di wilayah desa adat Kukuh bisa dijadikan trekking untuk bisa menambah fasilitas wisata yang ada di desa kita. Mudah-mudahan dengan visi dan misi daripada pemerintahan provinsi menanggung Satkirti Local, khususnya di ranah desa adat kita mendapat binaan, bimbingan, ataupun pendampingan, sehingga apa yang menjadi harapan gubernur atau pemerintah provinsi dalam hal ini bisa terwujud, dan kita di desa adat sangat antusias dan siap untuk menjadi katakanlah pengejauhan tahan daripada misi-misi tersebut. Namun, sejumlah kegiatan yang diwajibkan dalam program tersebut di desa Kukuh sendiri sudah terlaksana. Dalam pembinaan seni dan budaya, desa adat Kukumarga memiliki sekegom, PKK yang tampil di setiap kegiatan pujewali, dan beleganjur iwana. Meski demikian, desa adat sendiri akan terus melakukan koordinasi, baik dengan desa dinas dan seluruh masyarakat untuk bisa menjalankan program dari gubernur Bali tersebut dengan baik. Dengan sistem kebersamaan, pada saat-saat tertentu, digelar rapat untuk membahas terkait apa yang akan ditata dan dikembangkan oleh desa adat. Terkait penerapan tatanan kehidupan normal baru, atau yang tren disebut new normal, desa adat Kukuh khususnya di DTW Alaskedaton sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan terkait new normal itu sendiri. Pihak pengelola sudah menyiapkan tempat cuci tangan, alat cek suhu tubuh bagi tamu yang berkunjung, dan membatasi tamu yang masuk ke DTW Alaskedaton. Selain itu, petugas maupun pengunjung diwajibkan selalu menggunakan masker serta menjaga jarak. Untuk DTW Alaskedaton akan dibuka untuk tamu lokal pertanggal 12 Juli 2020 mendatang. Sukma dan Juliana melaporkan. selamat menikmati Terima kasih telah menonton!